Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Ini menjawab pertanyaan dari sahabat Tani kita Yang bertanya Coba dilihat Singkong yang umur Satu setengah bulan Atau dua bulan Nah ini singkong kita Umur Satu setengah bulan Jadi ciri-ciri singkong Hibrida madu kita ini Karena sahabat Tani kita Mau melihat daun singkong Atau batang singkong Atau ciri-ciri Singkong yang berumur Dua bulan Singkong hibrida madu Jadi kita Buatkan videonya Itu Umur satu setengah bulan Ini kebunnya Tidak begitu luas Nah ini bibit singkong hibrida madu Nah dan sahabat Tani kita itu juga bertanya Apa bedanya dari Singkong yang tidak hibrida Atau singkong biasa Nah nanti kita lihat Karena kita Mencoba juga Menanam singkong Yang jenis Biasa Nah ini umur Satu bulan Ini singkong Kalau disini Singkong yang jenis lama Itu Kita coba lagi menanamnya Tapi Disini Singkong yang jenis lama ini Atau singkong madu yang jenis lama ini Itu Banyak penyakitnya sekarang Kita tanam Di daerah kita ini Itu terkena Layu Banyak yang terkena layu Seperti ini Umur satu bulan sudah Mati Mati pucuk Ini juga mati Layu Banyak yang terkena penyakit Jadi Makanya kita Mengganti Dengan bibit Hibrida madu Yang telah kita kembangkan disini Selama Lima tahun terakhir Kalau bibit Singkong Hibrida madu ini Itu Alhamdulillah Tidak ada yang sakit Atau tidak ada yang layu Ini mungkin Penyakitnya Jamur Karena jamur Batangnya itu terkena jamur Atau bibitnya itu terkena jamur Dia agak rentan Dengan penyakit Layu Atau kena jamur Ini sudah mulai terkena Sudah banyak yang terkena layu Ini sudah layu satu batang Nah disana juga sudah layu Jadi Sekarang sudah banyak yang meninggalkan Bibit yang jenis lama ini Atau jenis madu yang lama Bukan yang hibrida Ini juga layu Ini umur satu bulan Ini umur satu bulan Dan yang disebelahnya ini Ini umur satu bulan setengah Bisa kita lihat Perbedaan Perkembangannya Mungkin kalau bibit yang lama ini Satu bulan setengah Belum seperti ini Nah ini kita lihat Ini singkong yang paling bagus Kalau di tempat saya ini Atau di tempat kita ini Seperti ini Ciri-ciri singkong yang bagus Setinggi lutut itu Atau setinggi pinggang Itu sudah pecatahan Seperti ini Bukan dipatahkan Bukan dibuat Atau diambil pucuknya Tapi sudah pecatahan menjadi tiga Tiga pucuk Ini kalau ada Singkong yang seperti ini Itu sangat bagus isinya nanti Yang tiga batang seperti ini Yang satu dari bawah Atau dua dari bawah Nah itu menjadi Pecatahan seperti ini Itu baru Tingginya baru sepinggang Dia sudah pecatahan Dan yang Tunas-tunas seperti ini Tunas di Daun seperti ini Itu Tidak usah kita pelihara Ini tunas Yang tumbuh Di antara daun Sedangkan yang Seperti ini Itu jangan dibuang Yang tiga seperti ini Itu Bagus Sangat-sangat bagus Isinya nanti Jangan dibuang Kalau ada singkong Kalau ada singkong yang seperti ini Dan kalau Seperti ini Yang Empat dari bawah ini Atau tiga dari bawah Dari dalam tanah Itu jangan dibuang Biarkan tumbuh sampai ke atas Nanti Kalau Yang di dalam tanah ini Dari dalam tanah ini Itu dia akan berakar Di setiap batangnya ini Nanti akar-akar itu Akan menjadi buah Dan ke atasnya Tidak akan berpengaruh Nanti isinya Banyak Untuk Memberi makan Kepada isinya itu Perlu daun yang banyak Jadi jangan dipotong Atau di pruning Kalau ada Batang singkong yang seperti ini Tapi syaratnya Itu harus tanam Direbahkan Dan dikubur Kalau Ditanam berdiri Itu Batang-batangnya ini Tidak akan masuk Kedalam tanah Kalau ada yang banyak Batangnya itu Itu cuma bibit Yang masuk ke dalam tanah Dan yang akan dibuang itu Seperti yang Sekarang ini Atau tunas-tunas Yang di atas itu Itu dibuang Supaya Makanan Tidak akan Diserap Oleh tunas-tunas Seperti ini Tapi kalau dari Dalam bawah tanah itu Dia akan mencari Makanan sendiri Jadi jangan salah Untuk mempruning Batang singkong kita Kalau salah-salah Pruning Nah itu Bisa fatal Akibatnya nanti Dia tidak akan Menghabiskan makanan Walaupun banyak Tapi Di dalam tanah Tumbuh dari dalam tanah Itu makanya Sistem tanam Di rebakan ini Lebih unggul Isinya daripada Sistem tanam Berdiri Nah ini Coba kita lihat lagi Ini satu bibit Ada M4 Yang tumbuh Ke atas Itu biarkan Saja Kalau ada Singkongnya yang Seperti ini Nah coba kita lihat Ketengah Itu banyak yang Sudah pecatahan Itu sangat bagus Hasil dari umbi singkong kita Tapi kalau kita menanam singkong Yang jenis berbeda Mungkin Batangnya itu Cuma Satu atau dua Lurus ke atas Kalau singkong Hibida madu ini Itu banyak yang Pecatahan Sudah mantap Di umur Satu setengah bulan Nah ini Coba kita lihat Nah ini pecah Alami Bukan dibuat Pecahnya Kan bisa juga kita buat Kita potong pucuk Dan Pecadaan ke atas Itu tidak Tidak juga Menjanjikan isinya Nah dan kalau Singkong yang Jenis lama itu Itu hasil Kurang memuaskan Dan sekarang Banyak juga Penyakit-penyakit singkong Yang Terkena Jenis singkong Yang lama itu Tapi kalau Jenis singkong Yang baru ini Atau Hibida madu ini Itu tahan dari Penyakit-penyakit singkong Yang ada sekarang Nah ini seperti ini Setinggi Pinggang Itu sudah Pecah da'an Sangat mantap Nah jadi Sahabat tani Yang mau Mempruning Singkongnya Hati-hati Jangan asal Pruning Tidak semua Yang bisa Di pruning Nah ini Tiga batang Masuk ke dalam Tanah Ini belum ada Kita pupuk Sudah bagus Seperti ini Jadi Sahabat tani Yang belum Percaya Sama bibit Singkong kita Nah bisa Dicoba Atau Dipesan Sama kami Ini perbedaan Bibit yang Lama itu Pertumbuhannya Agak kurang Daripada Yang Hibrida Madu ini Ya sahabat tani Nah itulah Penjelasan kita Untuk kali ini Yang Untuk menjawab Pertanyaan Sudah terjawab Dan bagi Sahabat tani Yang mau Atau belum Mengerti Yang mau bertanya Itu silahkan Di komentari Di kolom komentar Nanti kita jawab Satu-satu Sampai disini dulu Sahabat tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya